selamat sore selamat sore bapak selamat sore teman-teman perkenalkan nama lengkap saya Nenja Filipondo kelas sosiologi D semester 6 NIM 1803 03 01 63 tugas mingguan ke 6 buku ke 6 pertama saya ingin jelaskan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan penelitian apa itu penelitian penelitian kualitatif adalah untuk memahami atau to understand fenomena atau kejahat sosial dengan lebih lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada merincinya menjadi variabel merincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait harapannya yalah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori tiga pendekatan kualitatif dalam pendidikan satu pendekatan pertama yaitu pendekatan positifis dalam bentuk ini pendekatan meletakkan pendidikan atau lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan adalah sebagai objek gejala-gejala atau sistem pengajaran di sekolah yang akan diteliti yang kedua interpretif pada pendekatan interpretif pendidikan diletakkan pada proses yang dilakukan dan sekolah dianggap sebagai pengalaman nyata yang ketiga pendekatan yang ketiga yaitu critical research pendidikan diletakkan pada institusi sosial yang didesain untuk sosial dan budaya dan berkembangan lainnya karakteristik penelitian kualitatif satu permasalahan masa kini pada umumnya penelitian kualitatif mengarahkan kegiatannya pada masalah kekinian subjek peristiwa yang diteliti bukan masalah seperti dalam penelitian sejarah dengan demikian penelitian kualitatif bersifat empirik dengan sasaran penelitiannya penelitiannya yang berupa beragam permasalahan yang terjadi di masa kini yang kedua natural setting topik penelitian kualitatif diarahkan pada kondisi asli apa adanya sesuai dengan dimana dan kapan subjek penelitian berada dengan demikian sasaran penelitian berada dalam posisi kondisi asli seperti apa adanya secara alami tanpa rekayasa penelitian yang ketiga bersifat holistik penelitian kualitatif memandang berbagai masalah selalu berada dalam kesatuan tidak terlepas dari kondisi yang lain yang menyatu dalam suatu konteks berbagai variabel yang dikaji tidak bisa dibahami secara terpisah dan posisi keterkaitannya dalam suatu konteks keseluruhan empat memusatkan pada deskripsi penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis sehingga data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata kalimat atau gambar memiliki makna yang lebih nyata daripada sekadar angka atau frekuensi analisis induktif penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif data yang dikumpulkan bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menolak hipotetis penelitian tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan secara teliti yang keenam desain penelitian lentur dan terbuka dalam penelitian kualitatif desain disusun secara lentur dan terbuka disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang dijumpai di lapangan penelitian tidak menerima desain yang ditentukan secara a priori karena tidak tepat dalam menghadapi realitas dan berbagai masalah yang sebelumnya tidak diketahui yang ketujuh peneliti sebagai alat utama penelitian berbagai alat pengumpulan data dapat dimanfaatkan sebagai peralatan penunjang dan penelitian kualitatif namun demikian alat penelitian utamanya tetaplah peneliti sendiri delapan supersive sampling mengingat bahwa penelitian kualitatif tidak ada tujuan untuk melakukan generalisasi maka penarikan sampah dilakukan dengan teknik cuplikan yang bersifat purposif sembilan makna sebagai perhatian utama peneliti memusatkan dirinya pada partisipan perspektif dengan demikian dapat dihindari perumusan makna mengenai sesuatu di dalam konteksnya dan yang berdasarkan pandangan hanya dari penelitinya sendiri bentuk laporan dengan model studi kasus laporan penelitian kualitatif cenderung untuk menggunakan model laporan yang bersifat data empirik jenis penelitian kualitatif penelitian fenomenologis adalah salah satu jenis penelitian kualitatif studi ini mengeksplorasi makna dan pengalaman beberapa orang yang tinggal di sekitar isu-isu tertentu atau fenomena asumsinya adalah bahwa ada suatu esensi atau makna sentral dari pengalaman yang dimiliki oleh individu yang dapat diselidiki dan dijelaskan melalui penelitian studi etnografi jenis kedua dari penelitian kualitatif menyelidiki kelompok budaya atau sosial yang utuh untuk menemukan dan menggambarkan keyakinan nilai dan sikap bahkan struktur perilaku bahasa dan interaksi kelompok dalam ground teori dalam penelitian kualitatif ini peneliti berusaha untuk membuat sebuah teori yang menjelaskan beberapa tindakan interaksi atau proses studi blografis biografis termasuk sejarah kehidupan dan oral dan biografi klasik dan penafsiran merupakan jenis lain dari penelitian kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi individu tunggal dan dia atau pengenamannya studi kasus merupakan jenis lain dari penelitian kualitatif penelitian berbeda dari jenis lain bahwa penelitian adalah menggunakan analisis intensif dan deskripsi dari satu unit atau sistem dibatasi oleh ruang dan waktu peneliti seperti halnya instalmen penelitian lainnya sejauh mana peneliti memiliki karakteristik kepribadian tertentu dan keterampilan yang diperlukan untuk jenis penelitian perlu dinilai hanya sebagai skala rating atau formulir survei akan dinilai dalam jenis penelitian sepanjang penelitian proses dari merancang studi 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 untuk pengumpulan data analisis data-data prosedur yang ditetapkan tidak ada atau protokol yang dapat diikuti langkah demi langkah studi kasus sebagai penelitian kualitatif studi kasus adalah cara penelitian yang lazim digunakan pada penelitian di bidang mengatakan bahwa studi kasus lazim digunakan untuk penelitian dengan tujuan tertentu untuk penyelesaian studi atau program pengertian studi kasus penelitian studi kasus sebuah penelitian yang serah kusus mengelilingi fenomena penelitian 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 terima kasih